Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pelangi Islam. Baru-baru ini ada video yang beredar di Twitter dari akun AdPanca66. Video tersebut diambil dari CCTV, terlihat mobil yang berhenti lalu seorang laki-laki keluar dari mobil tersebut membawa alat pukul kemudian memukuli anjing yang berada di pinggir jalan itu hingga tak berdaya. Tak lama kemudian kawannya keluar untuk memasukkan anjing itu ke dalam mobil. Video yang telah ditonton lebih dari 100 ribu itu mengundang banyak komentar yang menyayangkan peristiwa tersebut. Buat apa setelah dipukul terus diangkut, buat dikomsusikah. Komentar salah satu warganet, masih belum jelas siapa oknum yang memukul dan apa motifnya. Kita simak juga pengajian dari Habib Ali Zainal Abidin Alhamid tentang hukum memukuli anjing. Simak baik-baik. Ada pun membunuh kepada anjing. Awalnya terdapat satu perintah daripada baginda Rasulullah untuk membunuh kepada anjing. Lalu kemudian Nabi SAW melarangnya. Jadi dalam hal ini ada dua riwayat. Satu nabi memerintah membunuh, yang kedua nabi melarang untuk membunuh. Bagaimana daripada dua hadith ini? Al-Ulamak memberikan penjelasan bahwasannya yang diperbolehkan untuk dibunuh adalah anjing yang akur. Anjing yang akur adalah anjing yang berbahaya, yang memuzaratkan kepada orang lain. Anjing yang seperti ini adalah anjing yang diperbolehkan untuk dibunuh atau diperintah untuk dibunuh. Tidak lain sebabnya adalah karena mendatangkan muzarat kepada orang lain. Ada pun anjing yang tidak memuzaratkan. Maka Nabi SAW melarang untuk membunuh kepada anjing tersebut. Kita mendengar dalam satu riwayat dalam hadith Nabi SAW tentang seseorang yang daripada Bani Israel. Saya ingat sebelum zaman Rasulullah SAW, seorang itu melihat anjing yang lidahnya keluar dan juga mengambil debu untuk dimakan karena kehausan. Lalu orang itu turun ke bawah pergi mengambilkan air dan diberikan minum kepada anjing tersebut. Maka Allah SWT memaafkan kepada hamba tersebut dan dimasukkan syurga oleh Allah SWT. Disebabkan oleh karena lelaki tadi memberi minum kepada seekor anjing. Dan dalam hal ini membunuh kepada anjing yang tidak berbahaya adalah perkara yang tidak dibenarkan untuk membunuh. Karena ianya adalah bahagian daripada makhluk Allah SWT. Terima kasih Sobat Pelangi Islam. Semoga berita dan ceramah tersebut dapat menambah wawasan kita. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa klik subscribe agar kalian semua tidak tertinggal berita viral berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.